Tuan Suami Yang Kejang ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Rancan sebagai pengisi suara. Episode 10 CSJK 9. Selamat menengarkan semuanya. Gek, bunyi, getar, ponsel. Yah, ada dua orang yang mau bertemu dengan nyanyi muda. Jangan biarkan mereka masuk. Mereka patuhi perintah Tuan Muda. Tengah-tengah berbisik. Baik Tuan, Sekretaris Ali kembali menyimpan ponselnya di saku celana bahannya setelah panggilan terputus. Ia berlirik agak jauh di samping belakang Daryl. Ali melirik ke arah Tuan, Daniel yang sedang rapat dengan serius. Sekretaris Ali mengelah nafas, sepertinya yang Muda berniat kabur hatinya. Brak, Daniel mengebrak, keras, menjara rapat. Semua orang yang dalam ruangan rapat berjika tanya tak terkecuali sang pemapar agenda yang memang sudah berkeringat ingin sedari tadi. Sedangkan Sekretaris Ali di belakang hanya menggeleng-gelengkan kepala pelan, merutupi kecerobohan harap, peserta rapat sampai membuat emosi Tuan Muda nya naik. Daniel tidak puas dengan presentasi yang dipapalkan Direktur Pemasaran. Perbaiki semuanya! Tegasnya, dan melangkah keluar dari ruang rapat para Direktur. Para Direktur sontak berdiri dan membungkung, meski Daniel tidak melihat karang mereka. Alimnya satu persatu para Direktur, peserta rapat dengan tetapan tajamnya seolah mengatakan, Kalian mati saja sana! Para Direktur menelan mudah kasar, dan yang bisa melunduk takut. Ya, tidak menerima kesalahan sedikit-sedikit pun setelah ini. Ditanya dan menggapor mengikuti Daniel dari belakang. Para Direktur langsung tertunduk ke masyik kursi, dan yang bertetak tak beraturan, seperti habis dikejar anjing gila. Alim melangkah lebar menuju, angkah Daniel. Tuan, hari ini ada meeting dalam perusahaan XCT. Jam 9 pagi, dan festir mereka sudah tiba setengah jam yang lalu di ruang meeting ke-1 di-2. Ucap Alim, saat memang membuka bidang presil untuk Daniel, Daniel menghentikan angkahnya. Menatap Alim sementar, kemudian mengangkat pergelangan tangannya mengajam tangannya. 8, 5, 9. Kembali menatap Alim dengan tetapan jengkel, kemudian langsung berbalik melangkah ke ruang meeting, yang dimaksud sekretaris Alim tanpa repot-repot mengeluarkan suaranya. Alim mengembuskan nafas seolah saat tuannya melangkah menjauh. Saya yang salah tuan, karena saya sudah mengingatkan jadwal tuan hari ini sejak di mobil waktu melangkah ke kantor tadi. Lakin, Alim pasrah dengan posisi yang selalu salah jika berhadapan dengan tuan Daniel. Tasya, yang melihat sekretaris Alim mematung depan pintu presil, memiliki kepalanya bertanya-tanya, ada apa dan kenapa dengan tangan kayang presilnya? Tanya pada misi itu, bukan yang mengikuti dan di ruang meeting. Ehm, tuan kenap? Alim menirik tajam hingga ucapan Tasya terpotong, susah pada Tasya menelur mudahnya. Ngatilah aku, katin Tasya, seketika peringatan sekretaris Ali bahwa yang banyak tanya dapat menyebabkan serangan jantung, naik darah dan dapat membunuhmu secara perlahan. Tasya adalah sekretaris Daniel juga, namun perannya tidak seperti Ali. Ali melangkah lebar mengejutkan mudahnya, meninggalkan Tasya dengan ketakutannya. Oh, benar-benar bisa dibuat mati serangan jantung kerja dengan mereka? Untung aja gue gede. Tasya menghibas-hibaskan tangan di leher, merasakan hawa yang mencetak tadi, kemudian kembali fokus mengembangkan perjalanannya. Klik! Pak Wisnu masuk membawa nampan yang berisikan makan siang untuk Alisia. Nunya, waktunya makan siang, ucapnya sopan. Alisia sedang belajar melalui rekaman yang dikirimkan Silda, hanya melirik segi lasara Pak Wisnu tanpa menjawab. Dia masih jangka dengan relasi paruh bayi itu. Pak Wisnu meletakkan makanan itu di meja Alisia, dan kembali berdiri tegak. Alisia mendirik lagi Pak Wisnu yang masih berlidian di depannya. Saya akan keluar kalau nyonya sudah menyelesaikan makan nyonya muda, ucap Pak Wisnu yang mengerti dirikan nyonya mudanya. Alisia langsung mendongak. Saya bukan anak kecil yang harus diawasi ketika makan Pak Wis. Beramalisia, silahkan makan nyonya. Pak Wisnu menunduk hormat, Alisia mengempaskan nafas hatat. Saya akan makan setelah menyelesaikan belajaran saya. Silahkan lanjutnya belajarnya, Tuhan muda. Yaudah, keluar sana! Pusir Alisia. Pak Wis bergeming, ia hanya menunduk. Alisia memilih mengabaikannya. Pelajarannya lebih penting. 2 jam kemudian, Alisia masih berputar dengan buku-buku di depannya. Sesekali melirik arah Pak Wis yang masuk tiap beri tempatnya. Kakinya terbulu dari apa sih? Tak kena begitu. Patin Alisia menari pasir Pak Wisnu. Alisia mulai kasihan dengan Pak Wis akhirnya menyudai belajarnya. Dia tahu betul bagaimana hukuman berdiri berjam-jam lamanya. Dia sering mengalaminya saat dihukum di rumah ayahnya. Apalagi Pak Wis sudah tua, pas dia kesakitan berdiri lama. Saat Alisia membereskan buku-bukunya, Pak Wis meraih ponselnya. Menelpon seseorang dengan suara berbisik, hingga Alisia tak menyadari. Di dalam masalahnya, seseorang mengetuk pintu. Masuk! Itu suara Pak Wis yang berhasil mengalihkan beratian Alisia, tak menyusun buku-bukunya di tempatnya. Wah, Pak Wis bahkan tidak menghargaiku sebagai istri pemerintah kamar ini. Patin Alisia menetap Pak Wis tengah. Seorang maid masuk membawa nampan lagi, dan isinya, Alisia menaikkan sebelah Alisia melihat maid membawa nampan lagi dengan berisikan makanan sama seperti yang dibawa Pak Wis tadi. Makanan yang saya bawa sudah dingin dan ini sudah dipanaskan, ucap Pak Wis mengerti kebingungan Alisia. Wah, Alisia menggalang-galangkan cuk dan atas kelakuan Pak Wis. Alisia sungguh risih dibawakan demikian. Ia hanya terbiasa makan sekali sehari. Itu kadang juga makan tersembunyi-sembunyi jika ia dihukum di mencen ayahnya. Seenak jika dia perlukan sementingan rupa oleh Pak Wis. Tak punya penyakit yang lain, Alisia memakan makanan yang lahat. Ia seperti tahanan diawasi oleh Pak Wis menghabiskan makanannya. Namun dalam hatinya ia bersyukur karena bisa makan tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Ia diperlukan sementingan rupiah yang buruk oleh ibu dan kakutara dirinya. Seperti saat di rumah ayahnya, meski harus menghadapi danil yang sama kejamnya. Tapi dia merasa harga dirinya sedikit tertolong. Sebab penyiksaan tidak di depan mata kepala ayah kandungnya sendiri. Sungguh, sama ini harga dirinya sebagai seorang anak sudah teranggut maksa. Bagaimana tidak, ibu Tiri dan kakak-kakaknya yang menyiksa di depan ayah kandungnya. Namun sang ayah malah menikmati penderitaannya. Seolah ayah tak bernilai dan tak beratakan di mata mereka sendiri. Nyonya muda berasetnya. Pagi fokus belajar nih, supaya bisa cepat terus kuliah dan bisa dapat pekerjaan agar nanti bisa jika dicerai oleh tuan muda suami kejam. Dia tidak bergantung lagi sama ayah di nata. Ayah kandung rasa hati diri. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa. Segera download AudioTune.